Bapak Presiden, tadi sudah disinggung sedikit soal paket-paket diregulasi karena situasi ekonomi kita seperti sekarang. This is the blessing of the crisis. Ada paket 1, 2, 3, sampai 4. Kalau kita lihat itu kan soal kemudahan investasi, kemudian mendorong ekspor, kemudian meningkatkan daya beli. Kira-kira ada di sini, jadi ada untuk pengusaha, tapi juga ada untuk rakyat langsung. Setelah berjalan, Bapak lihat bagaimana paketnya? Supaya rakyatnya tahu, bahwa ini nanti goalnya adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sebesar-besar untuk rakyat. Karena masih ada 7-8 juta yang masih menganggur. Targetnya ke sana, ini membuka lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, pada paket yang pertama, kita mengarahkan pada hal yang bersebut makro. Kemudian paket yang kedua, yang berkaitan dengan keringanan pajak, tax holiday, tax allowance, dan juga kemudian izin untuk investasi. Misalnya, sekarang perizinan untuk yang di kawasan industri hanya 3 jam. Tidak pernah terpikir seluruhnya bahwa itu hanya adalah 3 jam. 3 jam itu urusan membuat PT, kemudian membuat izin untuk NPWP, kemudian yang ketiga untuk izin usaha. Langsung dalam 3 jam jadi. Kalau dia mau langsung konstruksi, misalnya bawa uang, langsung mau membangun, juga ini dengan 3 jam ini langsung bisa dikerjakan. Izin yang lainnya menyusul. Kecepatan ini yang ingin kita berikan pada investor, karena kalau kita bersaing sekarang ini dengan negara-negara yang lain, mereka kecepatannya sudah seperti itu. Kita juga harus berani mendahului mereka. Ini kan antar negara sekarang ini saling berkompetisi, saling bersaing. Kalau kita biasa-biasa saja ditinggal, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat menjadi hilang. Saya kira paket yang kedua arahnya ke sana. Kemudian paket yang ketiga ini memang menyangkut penurunan PPR, kemudian solar, kemudian penurunan tarif listrik. Saya kira ini juga sangat penting untuk menumbuhkan, mengurangi biaya-biaya yang ada di masyarakat dan biaya yang ada di dunia usaha. Sekarang kalau dilihat respon para investor, gimana? Ya, saat saya kumpulkan mereka sangat merespon positif, paket-paket yang kita berikan. Tetapi mereka masih meminta, pak ini urusan izin ini masih lama, pak ini yang mestinya harga gas juga harus turun. Ini kan masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan ke depan saya kira akan ada paket-paket yang semuanya kita ingin agar kita mempunyai daya saing yang tinggi Indonesia. Dan kita mempunyai daya kompetisi dengan negara-negara yang lain untuk menarik investasi, untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat. Bapak Presiden, ini kan selalu jadi kebijakannya oke, tapi kan selalu ada pertanyaan implementasinya di tingkat bawah. Bapak pasti sangat berpengalaman karena memulai sebagai pemimpin itu dari wali kota, jadi gubernur, lalu kemudian sekarang jadi Presiden. Seperti apa melihat implementasi di tingkat bawahnya? Ya ini yang harus diikuti, harus kita ikuti. Kalau kita sudah memutuskan, kemudian kita tinggal, ya kemungkinan tidak dilaksanakan di tingkat bawah. Sebab itu setiap memutuskan kenapa saya harus cek sampai pelabuhan, kenapa saya juga harus cek sampai ke daerah. Saya ingin memastikan bahwa setiap keputusan itu, implementasinya, pelaksanaannya itu betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau tidak, ya lepas lagi. Karena beberapa waktu lalu Bapak tegas untuk mempercepat misalnya, dana yang sampai ke desa, dana yang sampai ke daerah, itu harus cepat dibelanjakan. Karena ini salah satu hal yang menolong kita untuk tidak jatuh terlalu dalam. Dan itu kan Bapak berkali-kali matikan, hanya belanja, belanja, belanja. Jadi pemerintah harus membuat belanja barang modal itu lebih cepat untuk kemudian konkret dirasakan oleh publik. Iya, dan itu sekarang terasa. Oktober ini saya ke desa juga kita lihat sudah mulai digunakan dana desa misalnya. Kemudian juga belanja pemerintah, belanja pemerintah provinsi, belanja pemerintah kabupaten, kota. Semuanya kita ikuti setiap hari sekarang. Dan alhamdulillah perkiraan saya nanti pada bulan Desember akhir tahun itu kira-kira belanja pemerintah akan mencapai 92 sampai 94. Saya ingin tanya satu hal Bapak. Karena bagi rakyat itu kan memang kalau mereka sudah tertangani soal kesehatannya, dia juga sudah happy. Jadi pendidikannya juga sudah happy. Ini kan cerita seolah-olah ada persoalan dengan BPJS. Dan dananya begitu besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan itu bahkan mempengaruhi pelayanan karena kemudian dana itu belum tidak terlalu liquid. Apa yang Bapak lihat di lapangan? Kalau saya lihat enggak ada masalah. Hanya biasanya pencairan dari BPJS dari rumah sakit. Ini biasanya tidak cepat karena verifikasinya menuntut kehati-hatian. Saya kira orang tidak mau, saya kira enggak mau disalahkan karena kecerobohan, kemudian sudah membayar, kemudian beliru. Itu hanya masalah administratif. Cara Bapak sampai ke bawah itu kemudian kan nyata di soal dwelling time. Begitu Bapak melihat dan memperlihatkan ekspresi yang kecewa pada situasi dwelling time yang panjang. Yang yang saya katakan adalah ini Jokowi banget. Kan gitu kira-kira karena dulu sering kan ke lapangan. Tapi ya kita ingin turun ke bawah pasti sudah ada identifikasi masalah-masalah yang ada di situ. Kemudian apa yang nanti akan kita solusikan dengan masalah yang ada. Tetapi memang kita selalu ke sana tanpa memberi tahu. Sehingga betul-betul kita melihat apa adanya. Dan dengan cara itulah perbaikan-perbaikan itu akan bisa kita selesaikan. Saya tidak mau hanya datang ke sebuah tempat, seremonia, kemudian setelah ditinggal gak ada follow up apa-apa, gak ada tindak lanjut untuk apa. Kita cedak lagi Bapak Presiden. Pemirsa kita akan segera kembali selepas cedak berikut. Bapak Presiden ini ada beberapa kalau kita lihat perkembangan berita di media Indonesia ini soal kabinet. Ada yang mengatakannya bahwa kabinet ini agak gaduh. Dulu Bapak Presiden mengatakan visi dan misi dari saya, dari Presiden. Para menteri laksanakan visi dan misi itu. Tapi apa yang terjadi di lapangan, saya lihat ada beberapa bagian dari kabinet ini agak gaduh atau berisik. Bapak bagaimana melihat atau mendengar? Sesuatu yang biasa itu dinamika. Orang per orang kan punya karakter sendiri-sendiri. Yang paling penting masih dalam kontrol saya. Yang paling penting masih melaksanakan visi yang saya berikan. Kemudian yang ketiga juga, ya setiap menteri ini kan mempunyai gaya sendiri-sendiri. Ada yang gayanya keroncong, silahkan. Ada yang gayanya rock, silahkan. Memang ada karakter sendiri-sendiri. Kenapa harus saya atur-atur dengan, semuanya harus rock. Kayak Presidennya kan tidak seperti itu. Tetapi kalau sudah melenceng dari visi ya, memang langsung saya tegur. Karena begini, sebagai orang media, saya merasa bahwa itu akan berpengaruh pada cara publik melihat. Media akan memberitakan kegaduan ini, lalu itu berpengaruh pada persepsi publik. Salah satu pertanyaannya, pertama, apakah Presiden membiarkan ini? Kedua, ataukah ini tidak bisa dikendalikan? Ini kan akan bertanya soal kepesitif, Pak. Ini pertanyaan yang ini. Ya, itu ya media yang nulis saja. Karena nggak bertanya kepada saya. Makanya saya bertanya. Kalau bertanya kepada saya, pasti saya jawab. Jadi sebetulnya semua fully under control. Iya. Tetapi kalau... Semuanya dalam kontrol saya. Kalau kelewat baru ditegur. Iya. Karena dalam manajemen apapun, mesti ada perencanaannya, ada organisasinya, pelaksananya. Dan harus ada kontrol yang saya pegang betul di manajemen kontrolnya. Saya mau lebih konkret, misalnya ada kasus soal jaminan untuk perpanjangan kontrak free port. Lalu kemudian ada soal target listrik 35.000 megawatt. Lalu kemudian ada soal dwelling time. Yang kalau kita lihat di lapangan, ini kan publik bertanya. Saya juga bertanya seperti mereka, gitu. Tapi kalau Bapak lihat yang begini-gini, itu betul-betul hanya karena musik, versi musik saja. Saya kira hanya karena, apa, genre musiknya berbeda saja. Kalau arahnya kan sama, mengarahnya masih pada titik yang sama. Saya, karena saya sudah berkali-kali menginterview Bapak. Lalu kemudian juga beberapa kali bertemu. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Saya termasuk ketika awal dibilang Bapak itu akan menjadi pemimpin boneka. Tapi setelah lihat cara Bapak mengambil keputusan, cara Bapak Presiden merisafel, cara Bapak Presiden, akhirnya saya mengatakan tidak ada satu pun yang bisa mendiktir Presiden Jokowi. Benar? Bapak Presiden, ini sibuk kita soal asap. Saya ambil gambar Bapak Presiden di asap yang kemudian membuat orang rame datang ke tempat, langsung ke tempat kebakaran yang ini. Dan ini menjadi bencana yang sebetulnya juga besar, sebetulnya. Apa yang Anda pikirkan ketika pertama kali asap ini ternyata sekarang menimbulkan cukup banyak korban, termasuk orang sakit, kan? Ya, problem yang pertama memang karena yang terbakar ini adalah lahan gambut. Lahan gambut, betul. Problem yang kedua, pertanyaan ini, dan ini kesalahan. Pertanyaan ini kesalahan. Tidak hanya di permukaan, tapi di 3 meter, di 4 meter itu masih di atas tidak terbakar, di bawah bisa menganga. Dan penyelesaian untuk kebakaran di hutan gambut itu sangat berbeda dengan hutan-hutan yang biasa. Kalau di gambut terbakar, ada waterbombing, atasnya saja yang padam, bawahnya tidak. Oleh sebab itu, saya sampaikan, pengerjaannya memang hanya dengan kanal bersekat, dengan kanal blocking. Sehingga pembahasan gambut itu selalu ada terus. Tanpa itu, Tidak bakal selesai. Tanpa pembahasan, yang namanya kebakaran gambut, tidak akan selesai. Tetapi memang kesalahan yang pertama ada pada pemberian konsesi hutan gambut. Untuk perkebunan? Untuk perkebunan. Ya, Bapak-Ibu, ini sekarang sedang ditunggu oleh publik sebetulnya. Karena kan kemarin itu instruksi Bapak adalah seret pelaku yang melakukan pembakaran. Mau perusahaan, mau perorang yang diseret. Tentu sudah ada sejumlah orang. Bahkan ada sebuah perusahaan yang katanya digugat 7 triliun. Orang menunggu bukan tentang pelaksanaan. Ya, semuanya dalam proses. Dalam proses. Ini satu hal, Bapak Presiden. Ini saya lihat sudah berubah. Ini ada kostum yang begini. Ini rambut di sosmed pada waktu itu. Saat itu saya memakai bagian militer ini dari markas besar, TNI. Kemudian saya pulang ke istana. Ternyata Bapak Den sudah menunggu lama di situ. Udahlah saya nggak usah ganti. Udahlah langsung disuruh masuk saja. Saya kan juga nggak enak. Karena beliau sudah menunggu lama. Oleh sebab itu saya temui masih dalam bagian militer seperti itu. Bapak Presiden, dalam situasi kita agak tidak bagus ekonominya dan kondisi global seperti sekarang, apa yang Anda ingin katakan kepada rakyat di satu tahun pemerintahan ini sekarang? Ya, kita tidak ingin menutup-nutupi bahwa sekarang ada perlambatan ekonomi, bahwa sekarang dolar juga masih 13,5. Tetapi saya ingin mengatakan pada masyarakat bahwa pemerintah bekerja keras untuk mengendalikan, untuk mengatasi problem-problem yang ada. Memang perlu proses, perlu waktu, dan semua negara sekarang ini mengalami hal yang sama. Bapak Presiden, terima kasih sudah berbincang-bincang dalam DBS. Terima kasih, Pak Don. Pemisah demikian perbincangan saya dengan Presiden Joko Widodo. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami dan kita akan jumpa lagi pada DBS. Terima kasih, Pak Don. Terima kasih, Pak Don.